Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi OBS yang black screen yang blank screen atau yang tidak muncul gambar sama sekali dan mungkin kalau kalian kemarin-kemarin bisa gitu ya untuk rekam dan sebagainya dan sekarang tiba-tiba enggak bisa, kan itu kan nyebelin banget gitu ya menurut saya gitu dan ini terjadi pada saya yang menggunakan laptop Nvidia kalau kalian pakai PC Nvidia atau mungkin pakai PC atau laptop yang AMD enggak tahu sih bakal sama atau enggak, ya tapi kayaknya sih bakal sama sama, tapi beda-beda dikit gitu ya dan sebelumnya disini saya akan membuka dulu OBS punya saya jadi disini saya ingin nunjukin nih bahwa saya enggak bohong gitu ya saya enggak, enggak apa ya sebenarnya bisa, tadinya awalnya memang dari awalnya bisa gitu tapi ya kalian bisa lihat sendiri gitu, disini gelap gitu ya dan tidak muncul apa-apa dan sini kita akan mengganti display-nya ke display 2 dan tidak muncul juga dan sini kita akan ganti lagi ke display 1, mungkin ya kita akan oke dan tidak muncul juga kalian bisa close atau mungkin bisa minimize terkeserah kalian cuma nanti akan beda dikit gitu, jadi disini kita akan minimize aja deh ya dan disini kita akan klik kanan di shortcut OBS-nya gitu ya untuk fix-nya kalian cukup ke open file location dan kalau kalian enggak punya shortcut-nya atau mungkin shortcut-nya udah kalian hapus kalian bisa ke start dan kalian ketik OBS dan sebagainya gitu ya tapi kalau kalian ketik OBS itu kalian open file location-nya itu 2 kali gitu jadi setelah shortcut kalian harus open file location lagi atau kalian cari folder OBS studio gitu ya kalian cukup klik kanan disini dan more lalu open file location nanti akan seperti ini dan klik kanan lagi lalu ke open file location dan itu tadi yang telah saya bilang 2 kali gitu ya kalau kalian cari dari start gitu jadi kalian harus cari ke shortcut-nya gitu atau mungkin kalian cukup ke program file dan sebagainya dan yang penting disini adalah kalian cukup klik kanan gitu ya kalian cukup CTRL C gitu untuk meng-copy lokasinya ada di mana gitu dan kalian cukup ke settings gitu ya ke settings dan kalian cukup ke sistem kalian cukup ke display dan kalian cukup yang scroll ke bawah atau mungkin graphic settings dan mungkin kalian juga kalau mungkin yang pengen cara cepatnya kalian cukup klik kanan disini dan lalu ke display settings dan cukup scroll ke yang paling bawah dan sama aja cuman ya kalau klik kanan di desktop ini ya lebih cepat gitu ya dan disini kita akan klik yang graphic settings dan kalian cukup klik aja yang browse atau mungkin yang mungkin browse itu cari ya artinya cuman gak tau juga dan mungkin kalau awal-awal kalian buka atau mungkin belum pernah buka nanti gak akan kayak gini karena saya udah coba sebelumnya jadi nanti akan kayak gini dan kalian cukup paste atau mungkin paste gitu ya tapi kebanyakan orang nyebutnya paste sih ya kalian cukup CTRL V gitu ya dan kalian cukup klik yang enter gitu ya nanti akan muncul kesini dan kalian cukup klik disini OBS 64 atau mungkin 32 tergantung dari bit komputer yang kalian pakai gitu ya kalian cukup add gitu ya dan nanti akan muncul OBS studio nah disini akan ada tulisan sistem default gitu dan kalian jangan perhatiin yang itu dan kalian harus ganti gitu ya jangan sampai ke sistem default dan untuk menggantinya kalian klik yang options jangan yang remove kalau remove ya di hapus gitu ya dan kalian cukup klik yang options dan kalian cukup ganti ke power saving dan atau mungkin kalian juga bisa ganti ke high performance tapi intinya untuk kalian yang mau rekam tutorial atau mungkin rekam layar gitu ya jadi display capture saya saranin power saving dan memang harus power saving kalau high performance ya mungkin nanti saya akan tunjukin lah bedanya cuman ya itu sebagai tambahan di video ini high performance itu untuk kalian yang mau rekam game gitu ya atau mungkin yang record game gitu dan karena disini saya ingin rekam layar dan tidak punya game yang sedang berjalan jadi disini kita akan klik yang power saving saja dan lalu save gitu ya dan jangan di klik yang cancel karena ya nanti gak akan kesave gitu atau gak akan kesimpan jadi kalian klik yang save saja dan disini kita akan buka lagi OBS nya nah pertanyaannya bang kok masih gelap? kok masih gak ada gambarnya? kok masih hitam? ya karena kalian belum restart gitu ya OBS nya kalian cukup exit saja dan kalian buka lagi OBS ya dan kalian di S aja kalau ada UAC gitu ya kalau gak ada ya udah gitu ya gak apa-apa dan disini kita akan tungguin dan udah gitu ya OBS ya sudah merekam OBS gitu ya jadi OBS merekam OBS layar merekam layar gitu ya nah jadi itu dia gitu ya intinya cukup segitu doang sih ya untuk tutorialnya cuman disini mungkin saya akan menambahkan sedikit gitu ya apa perbedaannya dan kenapa bisa terjadi cuman kalau kalian mau nonton sampai sini doang terserah kalian kalian bisa close video ini gak apa-apa gitu ya gak jadi masalah dan disini kita akan exit saja dulu OBS nya dan saya disini akan mendemonstrasikan gitu ya apa bedanya sama yang high performance jadi disini kita akan save gitu dan disini kita tidak mengubah setting sama sekali jadi cuman ditutup dan dibuka lagi dan disini perbedaannya nih jelas banget gitu disini kita akan melihat gitu ya dan jadi gelap gitu ya jadi gak muncul gambar sama sekali nah pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai kayak gitu jawabannya adalah kalau kalian misalnya kalian menggunakan yang high performance high performance itu pasti menggunakan NVIDIA GPU gitu sedangkan yang power saving itu pasti menggunakan Intel SGK V530 nah sedangkan NVIDIA itu kalau gak ada game yang jalan itu gak akan jalan NVIDIA gitu jadi ya mau sampai kalian set ke high performance pun ya gak akan muncul gitu display capture nya gak akan muncul game nya gitu nah untuk yang power saving kalian pilih untuk yang rekam layar ya walaupun kalian main game di layar juga sih gak di mouse gitu ya atau mungkin gak di keyboard gitu ya gambarnya munculnya ya pasti di layar ya tapi maksud saya adalah kalau kalian misalnya rekam layar ya gitu ya rekam tutorial atau mungkin rekam Facebook kalian mungkin ya kayak gitu gitu ya yang saya maksud gitu ya jadi untuk high performance ya saya saranin untuk rekam game dan itu adalah untuk yang high performance jadi high performance ini untuk game dan power saving ini untuk rekam layar atau mungkin tutorial gitu ya dan kalian cukup safe saja dan sudah gitu kalian udah bisa rekam layar atau mungkin game kalian tapi ya itu tadi gitu kalian harus ganti-ganti kalau kalian rekam game kalian ganti ke high performance dan kalau untuk rekam tutorial kalian ganti ke yang power saving atau mungkin power saver lah ya dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya mohon maaf kalau kalian gak suka gitu ya sama tutorial saya karena tadi saya kan sempat menunjukin alternatif-alternatifnya jadi contohnya kayak ke setting ini caranya gimana aja stepnya gimana aja gitu atau mungkin ke file location dari OBS nya ada beberapa gitu kan jadi ya saya ngejelasinnya basic banget gitu jadi biar yang nonton itu yang walaupun gak paham gitu walaupun yang gak ngerti sama komputer bisa ngikutin tutorialnya jadi ada beberapa mungkin ya alternatifnya lah ya mohon maaf kalau kalian yang gak suka atau mungkin yang benci gitu ya yang kayak begitu cuman ya saya hanya memberitahu gitu ada cara lain gitu untuk ngebuka sampai yang harus dibutuhkan gitu jadi untuk mencapai sesuatu ada beberapa jalan gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk tutorialnya dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax